oke halo teman-teman sobat motad nonjergong kembali dengan saya pastor antonio sutano esik kita akan bincang-bincang dengan pastor juang yang bermisi di jepang oke kita dengarkan bagaimana misi disana oke pastor bisa oke mungkin bisa dikenalkan namanya kemudian sejarah panggilannya kemudian teologinya juga misinya pastor oke ya selamat pagi semuanya nama lengkap saya domo aldus juang dari serikat safirian saya berasal dari dari flores dari mau mere tepatnya ya saya kelahiran tahun 1984 jadi saat ini 37 tahun nah dibilang sejarah panggilan memang untuk menjadi keinginan untuk menjadi seorang imam misionaris memang sejak kecil sudah ada ya dari usia 8 9 tahun sudah ada karena perjumpaan dengan pastor misionaris SVD yang berkarya di tempat saya nah pastor ini yang berawal dari memang perjumpaan dengan pastor ini yang notabene sangat menyayangi anak-anak jadi biasanya kalau kita orang anak kecil kalau datang ke pastor pasti dikasih permen dikasih coklat itu kan senangnya luar biasa nah karena keseringan kontak dan kemudian ikut sekolah minggu pastor ini juga datang ke sekolah minggu dan mengajar akhirnya timbul keinginan kuasa juga ingin menjadi seperti pastor itu tapi bukan pastor projo tapi ingin menjadi pastor itu yang pergi jauh ke tempat yang jauh sekali keluar dari tempatnya untuk menjadi misionaris nah itu keinginan awal dan kemudian sekolah seperti biasa SMP SMA jadi tidak adalah terbelakang seminari sama sekali nah ketika di SMA inilah saya berjumpa dengan pastor Ciroi dari Serikat Safirian beliau sebagai anima terpanggilan datang kemudian berjumpa dengan saya dan saya menyampaikan keinginan bahwa memang saya ingin menjadi seorang imam tapi bukan imam biasa tapi ingin menjadi imam misionaris dan kemudian ada keinginan yang besar untuk menjadi anggota dari Serikat Safirian nah oke kemudian memang masuk dan tahun pertama di Yogyakarta di kelas persiapan atas Dona Safirian angkatan pertama tahun berapa itu tahun 2003 2003 tahun 2003 masuk kemudian ke Jakarta mengikuti pranofisiat-novisiat kemudian empat tahun di filsafat dan satu tahun untuk tahun pastoral Tomer di paroki Aiknabara di Sumatera di Aiknabara setelah itu kemudian berangkat ke teologi internasional di Parma nah setelah di Parma delapan bulan selama kurang lebih delapan bulan belajar bahas Italia susah sekali karena baru belajar dari nol belum pernah belajar sebelumnya tetapi karena ya itu tadi ingin menikmati lebih bukan ingin menikmati tapi lebih kepada teringat kembali kerinduan untuk menjadi seorang imam misionaris ya berusaha sedapat mungkin untuk belajar bahasa dengan sebaik mungkin sehingga akhirnya bisa berhasil sehingga setelah delapan bulan ikut kursi bahasa Italia kemudian ikut ke kudiatologi seperti biasa 3 tahun lebih selesai dan kemudian tabisan diakon nah tabisan diakon itu tahun tahun 2014 Desember 2014 tanggal 18 itu tabisan diakon kemudian selama kurang lebih tiga bulan saya masih bertahan di rumah teologi karena harus menyelesaikan studi teologi setelah itu setelah selesai tiga bulan kemudian tiga bulannya lagi saya ke Udine R1 di daerah utara di Kaya disitu saya merasul dengan anak-anak imigran dari usia 12 tahun sampai 18 tahun kebanyakan dari mana mereka ini kebanyakan dari Afrika sama dari daerah Arab karena peperangan yang itu yang di Iran akhirnya setelah tiga bulan menyelesaikan masa dia konak di sana di Udine kemudian kembali Indonesia untuk persiapan tahbisan ditahbiskan pada tanggal 15 September 14 September 14 September tahun 2015 jadi saat pesta salib suci ya gimana itu di Maumere Oh tabiskan di Maumere di paroki sendiri dan ketempatan waktu itu memang panca windunya paroki jadi sekaligus juga dengan ucapan syukur dengan perayaan syukuran tahbisan jadi dibuat sekaligus nah setelah tahbisan itu kemudian berangkat ke Skotland untuk belajar bahasa Inggris selama kurang lebih satu tahun nah satu tahun di sana menikmati suasana yang baru hidup bersama dengan komprater kita yang rata-rata semuanya orang Skotis sehingga hal baru yang diperoleh di sana justru belajar bahasa itu belajar bahasa Inggrisnya Inggris British tapi di rumah mereka Inggrisnya Inggris Skotis jadi itu tetapi menikmati suasana seperti itu kemudian setelah selesai kemudian langsung terbang ke Jepang untuk untuk permisi di Jepang karena memang ditugaskan di Jepang dulu ke Jepang itu menjadi pilihan saya pilihan pastor sendiri atau memang ditugaskan di Jepang sebenarnya Jepang itu masuk dalam pilihan yang ketiga karena sesudat habisan di akun itu dari Direksi Jenderal minta kami untuk menulis surat lamaran dan di dalamnya diminta untuk menuliskan tiga tempat misi dimana mau bermisi akhirnya saya memang memilih yang pertama itu berhasil kemudian yang kedua Kolombia yang ketiga itu Jepang alasannya itu memang sederhana sih sebenarnya kalau berhasil itu kan karena berbahasa Portugis ya karena saya sudah berbicara bahasa Italia setidak-tidaknya memudahkan saya untuk belajar bahasa Portugis sekaligus dengan bahasa Spanyol kalau di Kolombia yang kedua nah kemudian alasan lain itu mungkin lebih lebih kepada soal gaya hidup kalau orang Amerika latin itu lebih kepada enjoy menikmati hidup walaupun dalam situasi kesulitan tapi tidak menjadi halangan buat mereka untuk hidup dan kemudian yang ketiga Jepang itu lebih kepada alasan budaya pola pikir karena sesuai dengan misinya Sakharian untuk hadir diantara seorang bukan Kristen ya saya mungkin Jepang salah satu pilihan untuk bermisi di sana maka itu adalah pilihan yang ketiga dan pertimbangan dari Direksi Jenderal itu mengatakan begini di Jepang itu karena tidak ada lagi pastor muda ya sudah Pastor Juang kami utus ke Jepang jadi bukan hanya karena alasan budaya tadi untuk pewartaan pertama tentang Yesus Kristus tetapi lebih kepada untuk memberikan semangat baru kepada konfrater kita disana yang rata-rata usia sudah di atas 65 tahun semua ya jadi akhirnya saya ke Jepang berjumpa dengan para konfrater semua memang sudah usia sudah uzur semua lanjut usia dan sampai saat ini yang saya 30-an cuma saya sendiri oh satu-satunya ada berapa disana Sakharian sekarang kami ada dua puluh sembilan orang dua puluh sembilan terbagi diantara dua wilayah jadi kami di daerah Osaka itu ada sekitar lima belas orang dan kemudian di bagian selatan di Komomoto itu sekitar juga ada empat belas orang-orang memang tahun-tahun pertama agak sulit untuk untuk menyesuaikan diri dalam arti bahwa bahasa Jepang karena susah sehingga harus belajar bahasa Jepang selama kurang lebih dua tahun tahun-tahun pertama saya tinggal di rumah provinsi alat nah kesulitan yang besar waktu itu adalah pagi saya harus belajar bahasa Jepang jadi keluar dari rumah sekitar jam enam kemudian di sekolah sekolah mulainya dari jam sembilan tetapi karena jarak dari rumah provinsi alat ke sekolah itu kan jauh jadi sekitar jam perjalanan nah sepanjang hari itu di sekolah jadi belajar pagi dengan sore jadi pagi itu lebih lebih kepada yang kelas kemudian sore lebih kepada praktek untuk berbicara dengan orang Jepang dan setelah pulang ke rumah tiba di rumah jam enam sore berbicara bahasa Italia jadi di rumah akhirnya tidak berbicara mempraktekkan bahasa Jepangnya tadi tapi berbicara dengan dengan kompater kita semua dalam bahasa di Italia komposisi komposisi di komunitas bagaimana kebanyakan orang Italia makanya berbicara bahasa memang karena kita tidak memiliki kompater baik itu pasir orang-orang Jepang jadi akhirnya memang membuat orang lebih cenderung untuk berbicara bahasa yang mudah buat mereka jadi bahasa sendiri sendiri nah kami berbicara di komunitas waktu itu mana ada sekitar tujuh orang dan enam orang itu orang Italia semua apalagi pastor tahu bahasa Italian jadi lebih mudah untuk betul kita berkomunikasi dengan bahasa Italia makanya tapi yang membuat kesulitan terbesar buat saya itu justru itu ya pagi belajar bahasa Jepang kemudian sore ke rumah itu kembali ke bahasa Italia lagi jadi memang membutuhkan usaha yang luar biasa untuk bisa mengerti ah kepalanya maksudnya karena kalian harus dirubah bukan kepalanya dirubah tapi bahwa harus ah bagaimana caranya bagaimana mau memperdalam bahasa Jepang kalau saya masih bisa ya masih harus bicara bahasa Italia dan kemudian tahun yang kedua akhirnya saya minta kepada kawing siap tolong carikan saya satu paroki atau tempat dimana orang hanya khusus bicara bahasa Jepang karena sekolah formalnya kan dua tahun akhirnya didapatlah satu tempat di pusat kota dekat dari sekolah jadi sekitar sepuluh menit dari dari paroki dan saya tinggal bersama dengan para pastor Claritian nah itu baik disitu karena para pastor ini komposisi komunitas itu mereka pokoknya ada orang orang Meksiko kemudian ada orang Vietnam sama orang Jepang jadi memang diantara tiga negara maka mau tidak mau mereka sudah berangga bahasa Jepang jadi itu menjadi satu kesempatan yang baik bagi saya juga untuk praktik bahasa Jepang selama kurang lebih satu tahun tinggal bersama mereka jadi pagi ke sekolah belajar formal nah pulang ke rumah dengan para pastor ngobrol kita cerita ya semua dalam bahasa Jepang seterhana mungkin akhirnya memang ya itu dua tahun dengan bersusah payah dalam arti bahwa ke sekolah bahasa Jepang dengan ketika kita belajar di usia 31 tahun pasti beda dengan orang yang belajar di usia 19 tahun akan lebih mudah yang memudahkan buat mereka yang lebih mudah untuk belajar dimana kita yang sudah di usia di atas 30an ya tapi karena berusaha sedapat mungkin untuk belajar dan untuk praktik ya setelah dua tahun akhirnya bisa berkomunikasi sedikit dalam bahasa Jepang kemudian setelah selesai pastor provinsialnya mengatakan bahwa mau kemana nah sekali lagi memang saya minta carikan tolong carikan tempat buat saya dimana saya bisa belajar tetap bahasa Jepang akhirnya dapatlah satu paroki dekat dari rumah kita sekitar 15 menit saya tinggal bersama dengan dengan pasaprojo orang Jepang orangnya baik sekali dan beliau meskipun bisa berbahasa Inggris tetapi untuk membantu saya akhirnya memang kita dalam kehidupan sehari-hari berkomunikasi ya dalam bahasa Jepang nah kecuali kalau misalnya waktu kita menonton berita ada kata-kata yang tidak saya mengerti dan saya minta pada beliau untuk menjelaskan baru dia akan menggunakan bahasa Inggris oh untuk menjelaskan nah seperti itu jadi karya misinya disana apa Pak Sob? nah karya misi saya sampai saat ini memang karena masih dalam tanda kutip masih belajar bahasa Jepang maka sampai saat ini tahun ini adalah tahun yang ketiga saya diparogi mengunjungi orang sakit membawakan komuni dan mendampingi katekunan tapi untuk masa pandemi ini memang tidak ada pelajaran sama sekali kemudian membentuk kelompok sharing kitab suci jadi saya selama kurang lebih tiga tahun ini memiliki dua kelompok sharing kitab suci jadi kita mengambil yang karykop yang sederhana misalnya dari Injil Markus dan membaca bersama kitab suci itu kemudian kita meng-sharingkan mengajinya dengan pengalaman itu sehari-hari nah ada dua kelompok ini memang aktif kurang lebih sepuluh bulan tapi kemudian karena tahun kemarin itu mulai pandemi di Jepang bulan Februari akhirnya semua itu terhenti hanya yang katekumen itu karena hanya dua orang akhirnya belajarnya ya satu-satu jadi kami berusaha untuk mempersiapkan diri untuk pembaktisan jadi memang dalam satu bulan itu kita bertemu sekitar dua atau tiga kali jadi sendiri-sendiri membuat pertemuan terpisah untuk dua orang ini maka satu orang ini sudah dibaktis tahun kemarin bulan Desember waktu Natal kemudian yang orang yang kedua ini bulan April kemarin waktu Pasca jadi memang selama kurang lebih tiga tahun ini ya itu katekumen hanya mendampingi dua orang ini dan kursus bukan kursus tapi kita berbagi sharing kitab suci bersama dua kelompok ini itulah garis besarnya untuk misi yang salah satu kalau untuk safiriannya sendiri apa yang lebih banyak dikerjakan oleh safirian disana? oh kita kalau untuk safiriannya disana yang pertama itu kepada jalaupun antaragama dan ekumenisme itu mungkin lebih lebih kepada sesuai dengan misi kita tujuan misi kita untuk pewarnaan kita kepada orang yang belum mengenal dan kemudian yang kedua para kompater kita itu sebagian besar di sekolah tamat anak-anak karena perjumpaan dengan anak-anak memberikan kesempatan kepada kita juga untuk berjumpa dengan orang tua karena anak-anak yang datang ke kita itu tidak semuanya katolik atau kristen dalam arti bahwa di satu sekolah itu bisa jadi misalnya dari sekian seratus orang misalnya satu atau dua orang yang katolik sama kita sebetulnya orang yang datang mereka datang dari keluarga yang tidak beragama atau Shinto atau Buddha jadi memang kesempatan yang besar untuk kita untuk berkontak dengan mereka yang di luar itu tadi sebagian besar karya misi kita di dialog antara agama dan di sekolah khususnya di TK dan kemudian ada beberapa konfractor kita juga yang maaf beberapa konfractor kita juga yang mengajar agama di SMA di perguruan timbik oh iya iya nah itu yang mungkin sampai saat ini misi kita di Jepang yang secara keseluruhan seperti ini sesuai dengan obik kita untuk mengartakan isu pada orang yang belum mengenal kalau disana itu tantangan terbesar apa Pak So dalam karya kita disana? tantangan terbesar menurut saya adalah soal bahasa karena kalau kita tidak menguasai bahasa dengan baik akan sangat menyulitkan kita untuk berkomunikasi dengan orang Jepang justru karena mereka memiliki level ada beberapa level bahasa yang kadang-kadang untuk kita ketika kita berjumpa dengan orang yang dihormati ya semuanya level ini agak susah oh berarti kayak bahasa Jawa itu ya? bahasa Jawa betul ada kromo, ada yang ngoko, ada yang biru ya? betul, nah kalau kita memang yang dasarnya saja tidak menguasai dengan sangat baik akan sangat menyulitkan buat kita untuk berkomunikasi dengan orang Jepang oh iya kemudian ya menurut saya mungkin tantangan terbesar untuk saat ini adalah bahasa itu kemudian kami kan yang diluar sini nih yang gak di Jepang yang mendengar katanya umat-umat kita disana itu orang-orang tua semua atau bagaimana atau seperti apa komposisi umat disana? nah untuk yang orang Jepang asli sebenarnya ya memang orang tua semua lansia karena disana di paroki dimana tempat saya tinggal sekarang yang terdaftar di buku paroki itu ada sekitar 250 kakak dan setiap kali Nisa ini sebelum pandemi ya setiap kali Nisa itu palingin 80 orang yang hadir Nisa datang mengikuti Nisa dan sesudah pandemi karena kita membaginya dalam dua kelompok maka masing-masing kelompok itu sekitar 20-30 orang dan itu sudah berkurang jadi dari 80 itu sudah sekitar hanya kalau dihitung ya 60-an nah itu orang Jepang asli tapi puji Tuhan karena sudah banyak juga orang luar yang datang misalnya orang dari Filipina sama Vietnam jadi kemudian mereka ini yang menambah komposisi komunitas paroki dimana saya tinggal dan memberikan satu warna yang baru jadi lebih kepada orang muda daripada orang tua nah yang muda ini orang asing yang datang dan tinggal disitu yang bekerja di Jepang yang mereka yang muda ini yang kemudian memberikan satu wajah yang baru untuk komunitas akhirnya memang kita Nisa juga menyesuaikan diri dengan komunitas maka bahasa Jepang kita punya juga Nisa pagi pasti bahasa Jepang kemudian sore itu kita berusaha ya Nisa bahasa Inggris jadi sebulan itu dua kali kita punya Nisa bahasa Inggris dan kemudian untuk orang Vietnam karena agak susah diantara saya dengan Pasar Paroki pun tidak ada yang berbicara bahasa Vietnam maka kita mengundang Pasar orang Vietnam datang untuk memberikan Nisa dalam bahasa Vietnam yang pertama itu dalam tiga bulan itu satu kali jadi penakun dosa sekaligus dengan bahasa dengan Nisa bahasa Inggris oke secara keseluruhan kalau dilihat pastor melihat orang-orang Jepang itu seperti apa itu orang Jepang itu mau dikatakan seperti apa ya mereka tuh orangnya terbuka kepada kristianitas kepada agama kristian karena mereka ingin belajar sesuatu yang baru dan mereka punya ketertarikan yang besar kepada Yesus mau mendengarkan dia karena bagi mereka itu Yesus itu adalah lebih kepada tokoh orang yang mengasih orang lain tanpa batas nah mereka punya keterbukaan seperti itu hanya kesulitan terbesarnya adalah membuka diri untuk untuk melangkah lebih lanjut misalnya sampai kepada katekumen dan ingin dibapis nah itu yang susah buat mereka untuk memutuskan itu jadi mereka palingan hanya sampai pada tahap mau mengenal jadi hanya sekedar tahu aja hanya sekedar tahu tetapi lebih kepada ingin mengenal secara lebih mendalam melangkah ke yang jauh itu mereka tidak bisa berarti hanya sejauh pengetahuan mereka pengetahuan kognitifnya doang tanpa harus mengimani gitu ya betul, betul dan kalau mau dicek sebenarnya di orang Jepang di rumah-rumah mereka itu mereka memiliki kitab suci meskipun mereka bukan orang Kristen karena mereka sangat menyukai kisah-kisah yang di kitab suci terutama di perjanjian lama tetapi hanya sekedar yaitu hanya sekedar pengetahuan doang tetapi tidak lebih kepada ingin mengenal secara lebih dekat nah mungkin ini yang menjadi tantangan besar untuk setiap misionaris kita safirian yang berkarya di sana mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda ini pastor, ajakan untuk menjadi misionaris entah itu perempuan, laki-laki, bagaimana? kalau ajakan menurut saya mungkin lebih kepada dengarkan suara hati jadi kalau memang ada yang merasakan dalam hatinya ada panggilan untuk menjadi seorang misionaris misionaris jadi bukan hanya yang cowok tapi juga yang cewek kalau memang ada suatu kerinduan untuk menjadi seorang misionaris ya kenapa tidak? karena menurut saya ada orang di luar yang punya kerinduan yang besar untuk mengenal Yesus tetapi tidak ada orang yang bersedia untuk memperkenalkan kepada mereka nah maka siapa yang memperkenalkan kepada mereka ya kita-kita inilah dalam arti bahwa kalau ada orang muda yang punya kerinduan untuk ke sana kenapa tidak? oke pastor terima kasih untuk sharingnya dan sebagainya mungkin bisa pastor tutup dengan kata-kata bahasa Jepang yang ajakan orang-orang untuk bergabung atau bagi mereka yang memiliki motivasi mau menjadi misionaris itu artinya apa pastor? mari kita bersama menjadi seorang misionaris kami menunggu oke terima kasih pastor untuk perjumpaan kita semoga suatu saat kita berjumpa lagi selamat permisi di Jepang semoga sukses kita semua mendoakan pastor terima kasih banyak